Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Koppumen Di video kali ini, aku akan membahas Tip membatasi makanan berlemak saat lebaran Seperti apakah caranya? Bagi teman-teman yang penasaran, pokok video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Lemak adalah salah satu sergisi yang diperlukan oleh tubuh Akan tetapi, lemak yang berlebih justru membahayakan kesehatan Apalagi di saat lebaran tiba Berbagai makanan akan tersedia Dan biasanya, makanan-makanan yang kaya lemak Tidak heran, ini membuat banyak orang saat lebaran Berat badannya menjadi bertambah drastis Atau kolesterolnya naik Padahal sebelumnya sudah berpuasa sebulan penuh Agar berat badan dan komposisi lemak tubuh teman-teman tidak melonjak naik Perhatikan cara berikut ini agar asupan makanan lemak teman-teman tetap terkontrol Yang pertama, saya akan membahas makanan berlemak seperti apa yang harus dibatasi oleh teman-teman Tidak semua makanan berlemak itu buruk Yang harus teman-teman batasi saat lebaran adalah Makanan berlemak yang mengandung lemak jahat Dilansir dalam laman headline Lemak jenuh atau jahat ada dua jenis Yaitu lemak jenuh dan juga lemak trans Keduanya ditemukan sebagai sumber lemak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh Aku akan membahas terlebih dahulu tentang lemak jenuh Jenis lemak ini banyak terkandung dalam makanan yang berasal dari hewani Ditemukan dalam produk susu yang berlemak tinggi Beberapa sumber lemak jenuh yang sering dijumpai antara lain Yaitu potongan daging sapi yang berlemak Susu dan produk susu seperti mentega, krim, es krim, dan sebagainya Kemudian ada minyak tropis seperti minyak kelapa dan minyak sawit dan santan Kelebihan lemak jenuh ini terbukti akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah Kadar kolesterol LDL yang tinggi dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit jantung, diabetes, dan penyakit penyumbatan pembuluh darah Selanjutnya yang kedua yaitu ada lemak trans Lemak trans ini bisa ditemukan dari makanan yang mengandung minyak nabati seperti dari tubuh-tubuhan Contohnya makanan yang dikoreng seperti pisang goreng, kentang goreng, donat, dan makanan sepat saja lainnya yang dikoreng Kemudian dari margarin, dan dari makanan ringan, misalkan keripik, dan sebagainya Seperti lemak jenuh, lemak trans dapat meningkatkan kolesterol LDL Bahkan lemak jenis ini bisa menurunkan kadar lemak baik juga kadar kolesterol atau HDL Oleh karena itu, lemak ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung 3 kali lipat lebih tinggi dibanding asupan lemak jenuh Kemudian aku akan memberikan tips untuk teman-teman cara membatasi asupan lemak di hari lebaran Yang pertama, bedakan makanan berlemak yang baik dengan makanan yang harus dihindari Setelah teman-teman mengetahui jenis makanan yang berlemak seperti apa yang harus dibatasi Ini akan membuat teman-teman lebih mudah memilah-milih makanan yang sehat saat lebaran Pilihlah makanan berlemak khas lebaran yang memang sehat seperti dada ayam tanpa kulitnya, kacang almon, dan kacang mete Sedangkan makanan seperti rendang, semur daging, dan sambal goreng biasanya mengandung lemak yang sangat tinggi Sehingga perlu teman-teman hindari Yang kedua, yaitu makan lebih banyak sayur dan buah Sayur dan buah adalah makanan yang kaya akan serat Karena itu, sayur dan buah akan dicernal lebih lambat sehingga membuat orang akan kenyang lebih lama Jadi sebaiknya, pilih buah jeruk sebagai cemilan di sela-sela makan besar Daripada teman-teman akan beragam jenis kukis lebaran yang tinggi lemak trans Lagi pula, sering makan sayur dan buah akan membuat teman-teman kenyang lebih lama Dan mengurangi kesempatan teman-teman untuk makan makanan yang mengandung lemak Tips yang ketiga, pilih lauk pauk yang rendah lemak Lauk pauk bisa teman-teman dapatkan dari berbagai bahan makanan Seperti dari ayam, ikan, daging, tempe, tahu, dan lain sebagainya Untuk mengurangi makanan berlemak saat lebaran Teman-teman harus bisa memilih-milih jenis lauk pauk ini Kurangi daging merah dan juga jeruan yang banyak disediakan di hari lebaran Sebab keduanya mengandung tinggi lemak jenuk Potong bagian lemak yang terlihat di daging atau buang kulit dari unggah sebelum memasak dan memakannya Pilihlah lauk pauk dari ikan atau ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan Tips yang keempat, pilih makanan yang dipanggang, direbus, atau dikukus Dibandingkan dengan makanan-makanan yang dikoreng atau makanan yang selalu dimasak dengan digulai atau disantan Pilih atau buatlah makanan pada saat lebaran tanpa minyak dan santan Saat lebaran pasti akan banyak menu bersantan entah opor atau sambal goreng, rendang, dan sebagainya Teman-teman harus hati-hati mengambil porsinya Makan tentu saja boleh, tetapi cukup satu porsi saja Misalnya, pada saat makan siang, teman-teman memilih satu potong daging rendang Nanti malamnya jangan makan daging berlemak lagi Cukup konsumsi sayur dan sumber karbohidrat seperti nasi merah Dan tips yang terakhir atau yang kelima Kurangi cemilan yang mengandung lemak trans Saat lebaran, akan ada banyak hidangan yang menghiurkan Tetapi teman-teman harus bisa membatasi cemilan yang biasa kaya akan lemak trans Contoh makanan yang mengandung lemak trans yaitu keripik yang di goreng, crackers, biskuit, cookies, dan es krim Dan seperti itu saja video dari aku tips untuk membatasi makanan yang berlemak pada saat lebaran Jika teman-teman memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook ataupun di Instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Jangan lupa tonton videoku yang lainnya di channel Youtube Hendra Prabowo Kebumen Atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di video ini Nanti aku akan tuliskan beberapa link video yang bermanfaat untuk teman-teman Jika teman-teman belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a happy Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton